Yang samtik kayak bentuk warna Hai, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini di segmen betelin aja, aku akan ngebandingin 2 buah cushion dari brand lokal Yaitu yang pertama dari Makeover Kalo kalian udah ngikutin channel ku, pastinya kalian tau ya Aku habis nge-review yang Makeover Hydrastay Light Glow Cushion yang seperti ini Udah aku betel juga sama Makeover yang Powerstay-nya Walaupun memang itu jenisnya beda Jadi memang disitu sengaja aku buat untuk kasih tau perbedaannya ke kalian Kalo kalian belum tonton, bisa cek link-nya di atas ini Atau nanti bakal aku taruh juga di kolom deskripsi Dan kali ini di video ku, aku bakal nge-battle dengan salah satu yang udah kalian request Dan menurut aku, waktu aku liat coveragenya, hasilnya di wajahku memang mirip-mirip Yaitu dari Something yang copy paste breathable cushion Seperti ini, aku di shadenya Coco Dan untuk Makeover-nya, aku di shadenya 33 Honey Beige So kalo kalian masalah untuk battle keduanya seperti apa Hasilnya kayak gimana sih di wajahku, semirip apa Udah gitu pastinya sampe ke tes ketahanannya juga Pastiin yang pertama kalian klik tombol like-nya Karena sekali lagi, selalu aku bilang ya Like dari kalian itu amat sangat bermanfaat Melebihi yang kalian kira So, langsung aja yuk klik tombol like Aku akan bahas sekarang untuk packaging-nya Seperti ini ya, untuk bentukannya sendiri udah keliatan beda Yang sampe bentukannya kotak, sedangkan yang Makeover bulat Dan untuk detailnya sendiri akan aku bahas satu persatu Di bagian sampe-nya dia ada ini CLS kayak gini Waktu aku balik, ternyata keterangan-keterangan disini langsung menyebab Langsung menyebutkan untuk klaim produknya Yang pertama adalah Non-comedogenic Ingredients Dimana dia ini ingredients-nya harusnya tidak menimbulkan komedo Yang kedua Dermatology Tested Terus yang ketiga Breathable Technology Dimana untuk cushion-nya ini gak akan menyumbat pori-pori ataupun kulit kita Jadi kulit kita masih bisa bernafas gitu loh Biasanya ini akan cocok untuk tipe jenis kulit berminyak sampe ke berjerawat Seperti yang disebutkan disini dia memang bisa untuk oily, combination dan juga acne-prone skin So ini memang dikhususkan mungkin buat kalian yang kulitnya berminyak sampe ke berjerawat Tapi dengan hasilnya tuh kayak dewy, cuman flawless gitu loh Jadi menurut aku sih untuk kulit kering, aku rasa sih masih bisa pakai Ternyata dia juga sudah ada logo halalnya Udah gitu SPF-nya 33 PA++ Jangan untuk yang Makeover ini juga ada SPF-nya yaitu 50 PA++ Jadi lebih gedean yang Makeover-nya ya Di bagian luarnya pastinya ada tulisan Makeover Hydrate Stay Light Glow Cushion Degitu keterangan di bagian belakangnya Itu ada nama shadenya, aku pakai W33 Honey Beige Dan juga ada Expired Date-nya Untuk netonya sendiri, sepertinya sih ini sama-sama 15 gram ya Karena punya sampe, gak ada disini aku lupa berapa Nanti untuk detailnya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah Termasuk untuk harga-harganya Karena yang something ini aku udah lupa, kayak sekitar 200 ribuan berapa Atau 180-an Dan untuk yang Makeover ini, karena baru aja aku beli Dia ini 215 ribu Tapi lagi ada diskon, waktu itu jadi 182.750 Untuk detail aku beli di mana, official store something maupun Makeover Nanti bakal aku tulis juga di kolom deskripsi Sekarang aku akan bandingkan untuk package dalamnya seperti apa ya Pastinya kayak cushion pada umumnya Dia ada kaca, udah gitu puff Dan menurut aku sih, untuk kedua puff-nya ini Aku rasa semuanya oke, bisa berfungsi dengan baik Waktu mengaplikasikan cushion-nya Karena aku udah pakai si something ini lama Untuk Makeover juga kayak gitu Karena mulai dari yang power stay sama yang hard stay Ini sih aku suka banget sama puff-nya Dia gak menyerap produk Dan kalau kalian lihat di wajahku Sebenernya ini sama sekali aku gak pakai highlighter Karena memang aku mau ngebattle-in kayak gimana sih cushion-nya Kalau di tipe jenis mukaku yang kombinasi normal to oily So langsung aja ya, aku akan kasih lihat cara pengaplikasiannya Tadi aku udah pakai kedua cushion-nya separuh-separuh gitu Seperti biasa kalau aku ngebattle Di bagian kanan sini aku pakai something-nya Sedangkan di bagian kiri aku pakai yang makeover Pertama aku akan kasih lihat untuk si something ini Dia agak berbeda dari cushion pada umumnya ya Bagian dalamnya Karena dia itu kayak berbahan apa ya Aku gak ngerti ini bahannya apa Tapi kayak kain gitu loh Jadi otomatis gak langsung ketemu sama puff cushion-nya Kayak seperti cushion-cushion pada umumnya Dan ini waktu aku ambil pengambilan segini sih Dia langsung mengambil banyak di puff-nya Waktu aku tap-tap ke wajahku Wow, ini tuh beneran coveragenya cakep banget Aku memang jujur udah agak lama gak pakai ini Jadi agak lupa gitu Tapi setahu aku memang full coverage Langsung dia bisa meng-cover kayak noda-noda yang ada di pipiku Bahkan bekas-bekas cirawat yang ada di dagu juga Untuk shadenya sendiri Di shade Coco ini sih Menurut aku dia memang sebenernya kuning Tapi agak sedikit olive gak sih? Jadi kalau kalian mau lihat perbandingannya Itu sebenernya kalau di kulitku ini kurang masuk Agak sedikit lebih gelap Aku akan kasih lihat di bagian dagu aku Mungkin kalian bisa lihat perbandingan warnanya seperti itu Tapi karena masih warm undertone Jadinya di kulitku masih masuk-masuk aja Dan seperti ini untuk hasilnya Untuk coveragenya seperti yang lu bilang Dia nutup banget Imperfection yang ada di wajahku Dagi itu juga kelihatan dewy Kayak glowing-glowing gitu Jarang kan cushion yang kayak gini Bisa untuk tipe jenis kulit berminyak Dan untuk di area bawah mataku Kalau aku bandingkan Dia juga cukup bisa meng-cover Tanpa kita harus menggunakan concealer Sekarang lanjut Aku akan selesain untuk yang bagian kiri Menggunakan makeover yang headrestay Untuk pengambilannya Pastinya dia juga langsung banyak di puffnya Udah gitu waktu di tap-tap ke wajah Coverage-nya juga oke Bisa aku bilang Ini medium to full Cuma sekarang jadi kelihatan ya Kalau warnanya beda Untuk yang makeover W333 ini Lebih masuk di skintoneku Karena memang ini warm tone yang kuning gitu Dan pas banget Untuk tipe wajahku yang neutral ke kuning Perbandingannya seperti ini Kalau kalian lihat sisi kanan-kiri wajahku Untuk di area bawah mata Dua-duanya sama-sama meng-cover Nggak perlu kalian tambahin concealer lagi Dan sama-sama dewy juga Cuma setelah aku perhatikan bener-bener Kayak yang something ini Kelihatan lebih dewy gitu Nggak sih daripada yang makeover headrestay Kalau kemarin kalian ingat Waktu aku battle dengan yang powerstay Memang hasilnya yang headrestay ini tuh Matte tapi agak dewy Jadi nggak yang beneran sedwy itu Dan pas aku bandingkan dengan yang something ini Hasilnya kayak gitu Syarat coverage-nya sama-sama oke Tapi glowing-nya beda Kalian bisa lihat langsung aja ya Perbandingannya disitu Sebenernya untuk tipe jenis muka kalian yang kering Mungkin kalian nggak perlu menggunakan bedak Ini hasilnya kayak kulit-kulit glowing sehat Cuma karena tipe jenis kulitku itu kombinasi Yang mana di area t-zone itu sering gamang berminyak Jadi aku tetap harus set menggunakan bedak Tapi karena memang ini aku nge-battle 2 cushion yang hasilnya dewy Aku akan set menggunakan bedaknya yang makeover headrestay radian finishing powder yang seperti ini Biar hasilnya tetap kelihatan natural ya Dan cocok buat kalian yang tipe kulitnya kering Seperti yang kalian lihat ya ini sebenernya kayak ada warnanya Crem gitu Cuma waktu dipakai di muka aku sih dia bisa nge-set nanti dengan complexionnya Karena emang pada dasarnya ini transcursion So aku akan mulai mengaplikasikan di bagian yang somethingnya terlebih dahulu Menurut aku sih ini dalam sekali tap-tap langsung kelihatan ya Kalau hasilnya jadi lebih matte daripada sebelumnya Karena somethingnya tadi glowing banget Dan sejauh ini sih oke-oke aja hasilnya flawless Aku akan kasih lihat seperti apa nanti Oke kayak gini untuk hasilnya Memang dia beneran yang menjadi lebih matte dan juga flawless Bisa menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung aku Bagi itu untuk coverage di bawah mata dari awal memang udah oke ya Jadi ini cuma nge-set aja menurut aku Nggak menambah coverage Terus sekarang aku akan aplikasikan di bagian makeover yang headrestay Sebenernya untuk efeknya sama sih Dia kelihatan lebih jadi matte gitu Tapi nanti aku akan kasih lihat perbandingannya seperti apa Oke seperti ini untuk hasilnya Dua-duanya kelihatan flawless banget di muka aku Cuma nggak tau kenapa waktu aku zoom Aku sih merasa untuk yang bagian something ini kelihatan lebih berbedak gitu Dibandingkan yang makeover Karena seperti yang kalian tau Kemarin waktu aku nge-review yang makeover headrestay ini Memang kita kelihatan berbedak Cuma kayak masih natural gitu loh Ini terjadi juga sekarang Tapi di bagian something itu kelihatan lebih berbedak Kayak kita kalau pakai compact powder Seperti luke itu ya Dia coverage-nya tuh lebih nampol gitu loh Jadi kalau aku bandingkan seperti ini Yang makeover headrestay kelihatan lebih natural ya Dibandingkan yang something Aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 9 pagi Nanti pastinya aku akan update-update lagi Kayak gimana untuk tes ketahanannya Akan aku kasih di akhir video Menurut aku sih sejauh ini aku pakai Kesimpulannya adalah ada beberapa persamaan keduanya Yaitu untuk coverage-nya medium to full Karena dia bisa meng-cover imperfection wajahku Yang kedua finish-nya sama-sama matte yang dewy gitu Cuma kelihatan lebih dewy yang something-nya Setelah di-set menggunakan bedak Dua-duanya bisa nge-set dengan bagus Terus karena bedaknya memang transclusion Dia nggak menambah warna ataupun coverage di wajah Tapi hasilnya walaupun sama-sama flawless Untuk yang something kelihatan lebih berbedak gitu loh Dibandingkan yang makeover-nya Perbedaannya sih sebenarnya untuk yang makeover ini Untuk shadenya lebih masuk di skin tone-ku Mungkin kalau kalian punya skin tone kayak aku Shade W333 ini akan cocok Tapi untuk yang samtik ini saya ingat aku sih sekarang shadenya juga cukup banyak Kalian bisa langsung pilih-pilih aja Sesuai dengan skin tone kalian Untuk pemenang battle kali ini Pastinya nanti kita akan lihat setelah tes ketahanan seperti apa So, pastinya nonton videoku sampai habis ya Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya semakhir Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti Biar kalian nggak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi, bye Yup, ini update aku yang pertama Jam 11.38 Pakainya sekitar 2 jam-an ya Dan menurut aku sih ini Kalau secara kelihatannya masih bagus Kayak blasonya masih kelihatan Dan lolos juga Cuma waktu aku zoom Seperti biasa Di bagian something Dia udah kayak sedikit lebih berkilau gitu loh Dibandingkan makeover Kan bisa langsung lihat perbandingannya aja disitu Tuh, kelihatan kan kilau minyaknya Jadi baru akan mulai berminyak Sedangkan bunyanya makeover di 2 jaman ini masih cukup terkontrol ya minyaknya Cuma untuk di area sekitaran bekas-bekas cirawat aku sih aman Mereka bisa meng-cover dengan bagus Juga area bawah mataku masih oke Cuma perbedaannya di sekitaran hidung aja Oke, sekarang aku mau pergi Ini aku udah pakai masker Jadi sekalian aja nanti aku akan kasih lihat kayak gimana Apakah keduanya transfer atau enggak Yup, sini udah pulang lagi Nah, keluarnya juga cuma bentar ya Sekitar setengah jaman Aku mau siap-siap dulu Dan bakal kasih lihat Seperti apa hasilnya Kayak gini waktu aku buka Sebenernya sih yang banyak transfer ini lip creamnya ya Sedangkan untuk keduanya cuma transfer dikit Baik yang makeover ataupun see something Jadi gak terlalu banyak transfer di masker Kondisinya seperti ini Kalau kalian bisa lihat kayak gak berkurang Cuma waktu aku zoom Ternyata di bagian somethingnya ini agak sedikit terangkat Mungkin nempel di maskernya juga Tuh, perbedaannya seperti ini Dan untuk di bagian makeover masih aman-aman aja Untuk di lipatan hidungnya juga kelihatan berminyak yang bagian something Terus sekarang aku mau tap-tap menggunakan tisu Pastinya untuk menghilangkan minyak-minyaknya Dia memang sedikit transfer di tisunya Pas aku lihat seperti ini Kelihatan jadi mulus lagi ya Karena kilo minyaknya hilang Walaupun tadi di bagian something Udah sedikit keangkat untuk cushionnya Update yang terakhir Ini udah sore Dan kelihatan glowing yang super-duper gitu Di sekitar anti-zone Karena memang ini udah jam 17.23 Pakainya udah 8.30 jam Wow Ini aku hapus keringet-keringetnya aja Cuma di bagian tisuan aku biarin Dan cahayanya juga udah agak aku turunin Biar kalian bisa lihat jelas Untuk sisi kanan kiri wajahku Sebenernya masih cukup oke coverage-nya Cuma di bagian sekitaran dipatan hidung Pastinya yang udah beneran berminyak Kalau aku zoom di sekitaran bekas-bekas jerawat aku Di sini sih masih oke ya Coverage-nya belum yang memudar banget Terus untuk di tisuan aku Nah kayak gini Ini bagian something udah kayak mau leleh gitu Dan bagian makeover juga udah mulai berminyak Cuma di bawah matanya sih hampir mirip Tapi penampakannya lebih bagus di bagian yang makeover Kalian bisa langsung lihat perbandingannya Walaupun berminyak kayak gini Tapi coverage-nya masih cukup oke Ini buktinya waktu aku bersihkan Kayak gini perbandingannya Imperfection aku masih cukup tertutupi Khususnya di bagian bekas-bekas jerawat yang kemerahan Kayak gini Dan setelah lihat hasilnya di wajahku Untuk pemenang battle kali ini Adalah dari makeover yang high-rate stay Karena memang hasilnya lebih oke di muka Di tipe jenis wajahku Tapi sebenernya sih Dua-duanya coverage-nya masih cukup bagus Hanya ketahanan minyaknya aja beda Jadi kalian bisa sesuaikan aja Dengan preferensi kalian masing-masing Untuk tipe jenis kulit kalian Paling cocok yang mana Terima kasih buat yang udah selalu nonton Sampai ketemu lagi Bye Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya